Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku mau share cerita dan aku mau review tentang emulator iOS Buat kalian yang gak tau emulator iOS itu apa, itu adalah software yang bisa kita jalankan lewat PC ataupun laptop berbasis Windows yang mana memungkinkan kita untuk menjalankan game ataupun aplikasi dengan tampilan iOS Jadi ceritanya gini, beberapa waktu lalu aku tuh dapat email dari CTO platform baru namanya Mikosu Mikosu itu basically mirip sama Youtube, cuma yang membedakan Mikosu itu lebih concern ke tutorial, cosplay stuff, dan jewelry Selain itu, sebagai viewer, kalian bisa beli barang-barang yang dipakai kreator dari Amazon.com Jadi, di video itu sudah langsung ke link barang-barang apa aja sih yang dipakai sang kreator Itu yang membedakannya Dan aku tuh diajak sang CTO untuk jadi kreator pertama di bagian Jawori Tutorial Otomatis aku tarik dong Dan aku lihat visi dan misi Mikosu itu, aku cocok dan aku tuh suka Tapi sayangnya adalah Mikosu ini sementara hanya untuk gadget yang berbasis iOS Untuk yang Android belum bisa Jadi aku minta tolong temen aku langsung untuk downloadin itu aplikasi Dan kasih lihat aku tampilannya seperti apa sih Dan ternyata benar, tampilannya menarik Aku suka kan Dan karena aku nggak mau merepotin temen aku terus Akhirnya aku cari cara gimana aku bisa jalanin nih aplikasi tanpa harus merepotin temen Buat aku yang pengguna Android ataupun komputer yang berbasis dengan Windows Akhirnya aku menemukan artikel yang menjelaskan supaya kita ngedownload emulator iOS Supaya kita bisa menjalankan program-program yang berbasis dengan iOS Salah satunya namanya Ipadian Setelah itu aku cari review tentang Ipadian di Youtube Dan mereka ngejelasinnya Ya nanti kalian bisa ini pakai aplikasi-aplikasi yang berbasis dengan iOS Kasih tampilannya gitu Pas aku stalk komennya Salah satunya bilang itu malware kalau yang gratisan Sebenarnya aku nggak percaya kan Terus aku coba download sendiri yang gratisan itu Ternyata benar itu malware Yaudah akhirnya aku nemu yang premium Dengan harga 20 USD Sekarang posisi 1 USD itu Rp14.200 Dikaliin aja lah Di pikiran aku yang namanya premium kalau yang bener bayar itu lebih bagus dong Yang pertama nggak malware dan bisa menjalankan aplikasi sesuai yang kita mau Abis ini aku akan kasih lihat tampilannya seperti apa Ipadian yang udah aku beli seharga 20 USD Sebelumnya aku tekanin disini aku nggak ngejelekin suatu aplikasi apapun Disini aku mau nge-review dan mau kasih lihat seperti apa sih tampilannya Buat bahan referensi kalian Untuk tampilannya seperti ini Disini juga ada app store-nya Untuk app store-nya kita bisa menemukan banyak game Whatsapp, Telegram, dan Instagram Untuk aplikasi yang aku maksud ternyata tidak ada Terus aku tanya ke Ipadian help center-nya Kok aplikasi yang aku mau itu nggak ada Habis itu aku dapat balesannya seperti ini Ternyata ini aplikasi lebih ke simulator untuk tampilan iOS Tampilan iOS 10 dan selanjutnya Dan lucunya adalah Nggak lama setelah itu sang Sitiok kirim email lagi Ngasih portal website khusus buat aku sebagai kreator Yang mana kita bisa upload dan edit lewat portal itu Nggak perlu lewat aplikasi Jadi percuma dong aku beli ini aplikasi Kan tujuan awalku adalah buat nge-download Mikosu dan nggak ngerepotin temen-temen Nggak apa-apa lah besok-besok aku pakai buat nge-game ataupun buat kalkulator kali ya Dari kejadian ini dapat ditarik kesimpulan Yang pertama Ipadian itu bagus Kalau kalian beli yang premium itu berjalan semestinya Kalian bisa download game Bisa ngejalanin program-program Dengan tampilan iOS Yang kedua Kalau kalian mau beli software ataupun aplikasi Pastiin dulu kalian benar-benar butuh Habis itu kalian cek reviewnya Bagus atau nggak Kalau cek reviewnya jangan cuma satu atau dua aja gitu Dan yang terakhir ini adalah opini aku ya Ternyata Di luar sana yang review-review itu Nggak sepenuhnya itu kasih tau semuanya Nggak semuanya itu buka dan jujur gitu Ada beberapa poin yang mereka umpetin sebenarnya Buat ngedongkrak viewer mereka kali ya Tapi ya itu hak mereka sih Itu terserah mereka gitu Dan aku rasa Sekian dulu video kali ini Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya Agar channel ini bisa berkembang Aku pamit unduh diri dulu Dan see you on my next video Bye-bye